Welcome to Tanah Lot. Be careful with your own belonging in order not to be loved anywhere. Enjoy your time in Tanah Lot. Thank you. Home 13, 13, 13. Nah, sekarang kita mau nunjuk ke Tanah Lot. Lokasinya di situ. Nah, ini pura luhur Tanah Lot. Ada beberapa pura. Satu pura Jero Kandang, pura Enjonggali, pura Batu Bolong, pura Batu Mejan, pura Luhur Pekendungan. Tuh, dua, tiga, empat, lima pura yang ada di sini. Oke, welcome to Tanah Lot. Luar biasa, rame. Ini adalah gerbangnya. Kita masuk ke sini. Nah, ke sini, don't lie. Oh, jangan tumpuk kaling dong. Iya. Oh, tumpuk kering dong, tumpuk kering dong. Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kali ini Ratnerai masih berada di kota Bali. Nah, di kota Bali ini kita akan melihat salah satu objek wisata yang sangat viral dan tentunya ikonik dong. Apa itu? Ini adalah pura Tanah Lot. Nah, pura Tanah Lot ini adalah salah satu pantai yang sangat istimewa. Nah, kita sudah akan masuk ke parkirannya. Parkirannya agak lumayan jauh. Masuk ke dalam. Nah, informasi tadi kita ditroket tiket tadi untuk dewasa. Tiketnya sekitar Rp20.000. Jadi Rp20.000, Rp20.000, dan anak-anak Rp10.000. Nah, cukup dengan angka Rp50.000. Kita sudah bisa masuk dan parkirannya hanya Rp5.000 saja. Oke guys. Nah, kali ini kita akan menuju ke parkirannya. Lumayan juga jauhnya dari tiket tadi sampai ke parkiran ini. Ikutin terus ya guys. Nah, kita sudah hampir sampai ke parkirannya. Dari jauh parkirannya juga lumayan luas ya. Jadi, informasi kemarin katanya sebelum pandemi ini, parkiran ini penuh semua. Penuh kendaraan. Mau domestik, mau yang pribadi atau bis itu penuh disini. Tapi sekarang sudah agak lengang karena kondisi pandemi ya, masih. Ya, mudah-mudahan pandemi ini sudah berkurang jadi bisa lebih rame lah untuk berkunjung di sini. Oke guys. Jadi, kita cari tempat parkirannya dulu yang agak lebih dekat ya. Karena memang agak jauh juga. Nah, kita sudah di parkiran dan disambut dengan tentunya oleh-oleh kiri-kanan kan. Tapi ya, bersabar dulu lah untuk hari ini kita jangan belanja dulu di sini. Karena kita bukan tujuan belanja di sini. Nanti kita belanja di tempat lain aja. Nah, di sini kita bisa lihat kiri-kanan. Dulu katanya di tepi sebelah kiri ini, nah itu, itu penuh untuk asongan-asongan gitu. Nah, sekarang sudah sepi nih. Sudah tidak ada isi juga kan. Nah, katanya sekarang tidak lumayan rame lah gitu. Nah, kiri-kanan tentunya jualan banyak nih. Nah, dari jauh kita sudah bisa melihat bagaimana kondisi di sana itu sudah ada gerbangnya. Tandanya sudah dekat ini pastinya. Nah, ini cuacanya juga agak terang gitu ya. Matahari bersinar terang. Tentunya untuk melihat sunset pas nih waktunya nih. Oke guys, nah itu ada gerbangnya. Dan gak sabar nih bagaimana bentuk atau keadaan di dalamnya itu. Ikuti terus nih. Wey, seru. Nah, istimewanya beli ketut itu membawa kami ke gerbang yang gak terlalu rame. Karena katanya kita harus ke batu bolong dulu. Karena kalau sudah ke tanah luar itu biasanya jarang orang ke sini. Jadi, kita harus ke sini dulu. Ke batu bolong di ujung ini. Ya, nanti dari batu bolong baru kita menuju ke tanah luar. Oke, ini enak sekali nih. Kita menikmati cuaca yang cerah seperti ini. Matahari yang enak itu. Wah, dengan gemercik kompak tentunya. Itu semakin khasnya Bali itu makin terasa ya. Nah, sunsetnya udah mulai terang itu. Wih, matahari. Walaupun kelihatannya apa ya. Panas tapi udaranya tetap gak terlalu panas. Agak dingin. Jadi, anginnya juga lebih enak. Nah, itu dia. Nah, itu adalah batu bolong tuh. Nah, kita akan menuju ke sana. Nah, jalan setapaknya lumayan rapi ya. Nah, itu kalau ke kiri itu sangat apa ya. Terjal lah gitu ya batu-batunya ya. Nah, kita akan menuju ke sana. Nah, yang di sebelah sananya lagi. Ujung yang sebelah kiri itu. Nah, itu adalah tanah luar. Nah, kalau dari batu bolong ya. Batu bolong. Kita bisa melihat. Itu apa namanya tuh. Tanah luarnya tuh. Nah, dari sana itu. Wih, keren banget ini. Ikutin terus ya guys. Oke, teman-teman. Kita masih di perjalanan menuju ke batu bolong. Nah, sebelah kanan ini pasti ada yang menggoda nih. Ini banyak sekali perna-pernik yang... Aduh, kalau gak sabar-sabar pengen diborong semua ini. Nah, tapi sabar dululah. Nah, ini adalah candinya. Batu bolong nih. Kure batu bolong. Nah, kita masuk ke dalam. Nah, ini guys. Ini adalah suasananya. Nah, di sana juga ada candinya. Nah, kita bisa melihat bagaimana situasi di batu bolongnya itu. Nah, kalau ke sana itu nanti akan... Di bawahnya itu batu bolong. Ini kita di atasnya nih. Seperti ini. Nah, keren nih. Duh. Nah, kita bisa melihat tuh. Bagaimana keindahan. Laut atau pantainya. Ombaknya. Semua menjadi satu. Dan, yang tidak lupa. Suasana... Apa ya? Anginnya itu... Bikin hantu. Oke. Kita nikmatin ya. Bagaimana... Suasana di... Bali. Hususnya di... Wilayah daerah-daerah... Apa namanya itu? Tanah Lot ini. Nah, kita mau kesana dulu. Kita lihat bagaimana di ujung ini. Ujungnya ini. Ujung pantai lah. Apa ya? Apa ya? Batu ya? Batu ya pokoknya. Nah, di sana itu... Puranya. Jadi, kita tidak boleh kesana. Kita ke... Ujungnya aja. Ini titik... Titik ujungnya sini. Ini sudah habis. Di sana sudah tidak ada lagi itu. Tuh. Bisa kita lihat kan. Nah, ini adalah... Ujung dari... Tanah Lot ya. Aduh, ngeri. Ini bener-bener ngeri. Ngerinya pun. Indahnya. Bukan ngeri takutnya ya. Kita bisa lihat sama-sama. Nah, ini adalah... Wilayah... Candi... Batu Bolong nih. Di sini. Nah... Oke guys. Ikutin terus. Oke guys. Kita tidak bisa menunggu lama di sini. Karena kita harus... Mengejar waktu juga. Jangan sampai kesurean. Kita nanti di Tanah Lot. Kalau sudah kesurean. Nanti malah kita tidak dapat ya. Di sananya. Jadi, kita sebentar aja ke sini. Nanti kita akan melanjutkan perjalanan ke... Arah... Purung Tanah Lot. Nah, ini kita bisa lihat nih. Nah, itu. Tadi kita di sana tuh. Pas di... Batu Bolongnya itu tadi. Nah, sekarang kita akan menuju ke... Tanah Lotnya ya. Rasanya sudah tidak sabar mau menuju ke sana. Dan sekarang di perjalanan kita sudah disebut oleh pedagang asongan ya. Jadi, pedagang asongan di sini orangnya ramah-ramah. Tapi tidak terlalu memaksa ya. Kita mau belanja atau tidaknya itu. Jadi, bebas saja. Mau belanja atau tidak. Jadi, tidak pakai tarik. Ayo, ayo. Tidak. Biasi-biasi saja. Nah, di sana sudah ada pelancong nih ya. Pengunjung juga banyak. Nah, ini adalah tangga. Untuk ke bawah. Biasanya untuk surfing tuh turunnya dari sini nih. Nah, dari situ turunnya. Jadi, kalau ombangnya lebih besar dari sini. Mereka surfing di situ. Karena di bawah itu ada pantai. Ada pantai di situ. Nah, sampai ke sana tuh pantainya tuh. Termasuk luas lah. Tapi, kalau misalnya kering. Kita bisa turun. Bisa turun juga ke pantai itu. Tapi, kalau misalnya yang sudah gede. Atau ya. Gede itu kan. Ya, tidak bisa lah. Oke, kita lanjutin perjalanannya. Walaupun jauh. Tapi, terasa tidak. Tidak terasa juga. Karena kita menikmatiin sekali. Situasi atau suasana. Di Bali ini. Nah, kita lihat. Di sebelah kiri itu udah banyak sekali. Pengunjung ya. Nah, ini orang jualan juga banyak. Kesantai. Ya. Nah, itu. Kita lihat tuh. Nah, sebelah sana juga. Nah, sana ada ular tuh. Nanti kita bisa lihatnya. Ada ular kuning di situ. Nah, tuh. Lagi ramai dilihatin orang-orang itu kan. Nah, tapi geli-geli juga sih. Kalau sama ular kan. Udah, kalau itu kita lanjutin perjalanan aja. Nanti langsung ke arah sana. Nah. Tidak boleh nyebrang. Ini dulu. Itu turut. Ini kan kering. Kering. Ini berarti gak boleh nih. Boleh. Ah, ini terhautin dia ya. Ah, ini sampai segitu aja. Ini baru tanah lot. Ini tanah lot ya. Ya, tanah lot. Tanah lot. Tanah lot. Tanah lot. Tanah lot. Nah, lot itu adalah laut. Jadi tanah di laut. Itu bahasanya. Nah, itu pura ya pura utamanya itu. Nah, sekarang karena cuacanya air sedang pasang. Jadi tidak bisa turun sampai ke pura tanah lot. Hanya sampai ke situ aja tuh. Nah, itu aja tuh. Jadi masyarakat pengunjung itu sampai di situ. Gak boleh turun. Nah, kalau airnya turun. Surut. Nah, baru boleh. Itu pada turun-turun di sini. Nah, sekarang kan lagi tinggi nih. Ya, ombak juga lagi tinggi. Jadi, gak bisa. Kita bisa mandang dari sini aja ya. Nah, itu ada apa tuh? Layangan. Ada layangan. Nah, gimana bro? Jalan-jalan di Bali. Nah, katanya kalau ke Bali. Gak katanya. Lo juga gak asyik. Belum ke Bali katanya. Mantep. 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 Oke. Nah, ini ada pura. Satu lagi. Nah, ini ada kita lihat. Batu bolong. Kalau udah di sini. Tadi kan tadi kita di sana tuh. Tadi kita di sana. Nah, sekarang udah di sini kan. Gimana geng? Asyik gak geng? Pulau Bali-nya geng. Asyik kan? Nah, ini juga tertata rapi. Tertata sangat rapi sekali. Ya, ada. Oke. Sekali syuruh syuruh syuruh. Oke, kita jari-jari. Mau gak? Enggak. Dia beli arah dari... Nah, ini... Keluar titan ya. Dekat sekali panjangnya berapa meter nih. Perlindungan pura tanfrok. Megawati, sekarang. Lukas. Zat Afrika. Chile. Nah, sekarang kita mau nunjuk ke Tanah Lot. Lokasinya di situ. Kita dari depan dari sini nih. Oh gitu. Jadi nanti kita... Jalan. Nanti kita dari sini, nanti balik lagi. Jangan, ya. Oh, putar. Jangan jauh. Jangan jauh. Jadi sudah sudah belakang lagi? Ya. Oh, siap. Kita perlu di depan tadi. Di tiket tuh disini tuh biasanya. Kita kan jalan. Iya. Nah, itu gerbang utamanya tadi. Tapi katanya aksesnya jauh. Nah, jauh katanya. Jalan. Nah, ini pura luhur Tanah Lot. Ada beberapa pura. Satu pura Jero Kandang, pura Enjong Gali, pura Batu Bolong, pura Batu Mejan, pura luhur Pekendungan. Satu, dua, tiga, empat, lima, lima pura yang ada di sini. Oke, welcome to Tanah Lot. Luar biasa. Amin. Oke. Yuk, ini adalah gerbangnya. Kita masuk ke sini. Nah, ke sini. Jangan, 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 jangan. Jangan, jangan, jangan. Balik, gong, pura luhur Tanah Lot. Puranya. Jika turun ke bawah. Sekarang kita turun ke bawah. Hati-hati. Ini turunan, ini turun. Ada tangganya. Ini ada layangan. Layangan bisa naik, bentuknya aneh gitu. Oke. Nah, itu dia. Orang pada turun. Itu tadi pura apa? Belik, lupa saya itu. Itu pura Enjong. Enjong. Ini pura Tanah Lot. Iya. Ini kawan-kawan padat bisa turun ke bawah nih. Ini gak bisa turun. Kita ke atas. Ini suasananya ramai nih, ramai. Menjadi Bali lagi ramai nih. Seru di sini. Ini yang padahal ada Jumat. Layangan bot. Layangan bot. Bot rescue. keduh disini ya keduh kita mau naik ke atas ke pura sekalian nah disini dia tempatnya tujuan utama tanah laut pura tanah laut pura di tengah laut itu nah tadi kita disitu tuh wih belayangnya keren 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 nah pada turun tuh ada turun sini ini tadi kita disitu hai 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 kamu dimana kamu dimana lagi dimana nih gimana tanah-tanah laut mana Bali Bali bagus mana jempolnya Bali bagus ya Bali bagus nah ini adalah tanah laut tuh kita saksikan sama-sama dan sana di bagian nah ini aku lagi buat wih cakep jadi dua hatinya mana ini belum Oh ada satu lagi nih bagus nggak bagusnya tuh bagus ya bagus ya bagus kan bagus tuh Bunda cakep Bunda tuh keren wih wih ini bener-bener cakep nah satunya lagi nih satunya lagi satunya lagi kita lihat eh bukan maaf ini dia wih cakep keren 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 mantap beli mantap nih jernih nih seharga harganya harganya harga-harganya berapa 120 ribu kalau copper jadi tiga puluh ribu Rpentes empat puluh ribu ternyata masih bisa ngitung kok ah ya mertanya ada kembali Beli mute scorpio piawe mobile ya salam dari Bali modifications sekarang kita turun ke bawah sekarang kita lagi di bawah ramai banget ini cuacanya kurang bagus lagi ombak tinggi bahaya kita ambil safety aja oke sekarang kita keluar dari sini ya keluar dari tanah lot oke perjalanan ke hotel berapa jam 40 menit ya 40 menit Oh masih tempat Oh gini Oh krisna langsung apa besok Oh krisna langsung ya sampai maghrib berarti boleh-boleh nah jadi sekarang kita mau ke krisna tapi sebelumnya cari musyola dulu ya kita ke krisna lewat sana ayo iya kita balik kita lewat sini tadi tadi kalau situ ke situ kan nah sekarang ada sini nah terus sambil lihat-lihat pemandangan wuuh keren ke sana bisa kita lewat sini ke sini ya keren tepat yang tadi undopo nya banyak sekali Hai setelah ini kita balik oke jadi setelah ini kita mau ke krisna krisna itu ada tempat jajanan atau tempat wisata belanja banyak belanja di sana dan kita lihat nih ada acara apa nih ramai nih mau kemana iya 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 i i i jadi kita lihat tuh sekarang kita lewat sini I O y h e yang dalam masak kan Oke teman-teman Inilah perjalanan kita ke tanah Dan selanjutnya Tentunya akan Masukkan perjalanan lagi Ketempat-tempat yang asik tentunya Di Bali ini tempat-tempat Yang tetap menarik Oke mohon maaf kalau ada Salah-salah kata atau salah informasi Sampai ketemu lagi di perjalanan Berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih